Kami baru saja sampai di Hong Kong Airport And now kita lagi ke imigrasi Sekarang kita sudah keluar dari imigrasi Dan disitu ada money changer juga Jadi bagusnya kalau saya datang ke Hong Kong Gak bawa Hong Kong Dollar, jadi cukup bawa Dollar saja, jadi bisa exchange di sini Kita lagi mau ambil voucher clock Jadi gue ada belanja voucher clock Buat transportasinya Jadi di sini gampang banget Kalau kita beli voucher dari clock Oke, jadi ini Erebal 13-nya Oke, jadi guys buat kalian yang datang ke Hong Kong Ya mungkin kurang lebih 3 hari Gue rekomen banget kalau kalian beli yang namanya Airport Express Travel Card Jadi untuk kartu ini teman-teman bisa pakai selama 3 hari Dan itu kapan saja Dan unlimited kemana saja selama 3 hari boleh dipakai Dan untuk harganya itu murah banget Jadi kurang dari Rp. 300.000 Jadi kalau misalnya gue belinya dari clock Itu harganya sekitar Rp. 1.600 Dan kalau nanti sudah selesai pakai Kartu ini bisa dibalikin lagi Dan teman-teman bakal dapat kembalian Rp. 50 Hong Kong Dollar Jadi kalau Rp. 50 Hong Kong Dollar itu sekitar Rp. 300 Jadi bisa dibilang harga satu kartu ini hanya Rp. 1.300 buat 3 hari Buat 3 hari itu include Dari airport ke kota Jadi dari airport ke kota itu lumayan jauh Selain pakai train Kita juga bisa pakai bus Tapi kalau pakai bus sudah otomatis kan Lebih lama kan, lebih jauh kan Tapi kalau pakai train itu kurang lebih 45 menit mungkin ya Jadi gimana manfaat pakai kartu express ini Kita coba Beli Octopus Card Jadi Octopus Card ini juga bisa digunakan untuk membayar Seperti bus, kenderaan umum, mungkin mau belanja Banyak-banyak juga counter-counter yang melayani pembayaran menggunakan Octopus Card Jadi kita nggak usah repot-repot pakai Bayarnya pakai uang tunai Jadi cukup pakai kartu aja Jadi bisa dibilang lebih efisien ya Jadi nggak pakai koin-koin aja Jadi lebih mudah Oke, jadi kita lagi mau ke Nongping Nongping Oke, kalau beli voucher Nongping dari Klok Itu sudah disediakan jalur khusus Jadi kita nggak lama nunggunya Jadi teman-teman kalau bisa diprint dulu untuk voucher Kloknya Oke, jadi kalau nggak pakai Klok Itu antriannya Oke, tapi kalau teman-teman pakai Klok Itu ada disediakan untuk jalur khusus untuk klok Oke, jadi gue saranin kalau teman-teman mau ke Nongping Bagusan beli voucher dari Klok Nggak hanya lebih mudah Teman-teman semua nggak perlu capek-capek buat ngantri Oke Oke, jadi kita sekarang udah sampai di Nongping Big Buddha Oke, jadi untuk perjalanannya itu singkat sekali kurang lebih 30 menit Jadi cuma duduk Nikmatin aja Untuk permandangannya Keren banget tuh Jadi teman-teman Wajib Pakai Nongping Cable Cups Sampai Sampai Ente Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton